Hola amigos parantos kumah damangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan melanjutkan alur Fairy Tail sampai episode 195 dimana pada video kali ini akan menceritakan akhir Daimato Enbu dan munculnya para naga yang membuat kekacauan di kota Fiore Seperti apa keseruan alur ceritanya, gak pake banyak tocap langsung simak aja videonya, tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian Kalau sekarang bisa numpang wifi tutong Part ini dimulai oleh Lucy masa depan yang bilang jika ia kembali ke masa itu menggunakan Eclipse Walau gak lama Lucy tiba-tiba pingsan membuat Natsu terpaksa membawanya juga Berpindah ke turnamen dimana Minerva meminta Erza dan Kagura bertarung lebih dulu sementara ia lalu pergi dari sana sambil membawa Miliana Di sisi lain beberapa peserta juga udah menemukan lawan masing-masing Laksus dihadang oleh Ogra sang God Slayer Petir, sementara Gajel harus berhadapan dengan Rogue Kembali pada Erza yang mulai bertarung dengan Kagura dimana sang Titania berhasil ditekan oleh Kagura yang bahkan gak mengeluarkan pedang dari sarungnya Disini akhirnya terbongkar jika Kagura marah pada Erza dan Fairy Tail yang dianggap udah menyembunyikan Jelal Karena ternyata Kagura merupakan adik dari Simon yang dulu dihabisi Jelal di menara surga Bahkan saking dendamnya Kagura bilang ia udah bersumpah gak akan mencabut pedang dari sarungnya karena pedang itu ia khususkan untuk menghabisi si Jelal Mendengar hal tersebut Erza pun menceritakan kejadian yang sebenernya waktu si Simon melindunginya dan gak sengaja terkena serangan Jelal Ia pun berkata Jelal gak secara langsung menghabisi Simon dan pria itu bisa tewas karena mencoba melindunginya Mendengar pengakuan Erza membuat Kagura makin marah dan mengeluarkan pedangnya untuk menebas Erza namun sang Titania bisa menahan serangan gadis itu Balik lagi pada sang putri yang memberitahu Dartos jika keputusan memakai Eclipse atau enggak bergantung dari hasil Daimato Enbu Karena sebelumnya orang dari masa depan memberitahu jika turnamen akan dimenangkan oleh tim yang gak terduga Dimana disini Hisui ingin melihat apa kata-kata orang itu terbukti tepat untuk meyakinkan kalau ia benar-benar berasal dari masa depan Kembali pada Erza yang berkata jika ia masih bisa hidup berkat Simon hingga ia dan Kagura sama-sama menyerang Dan kali ini sang Titania akhirnya berhasil menjatuhkan lawannya itu Apesnya Kagura hampir tertimpa reruntuhan jika Erza gak mendorongnya membuat sang Titania yang akhirnya harus tertimpa reruntuhan bangunan tersebut Erza lalu bercerita jika dulu ia juga berasal dari desa Rosemary sama dengan kampung halaman Kagura dan Simon Dimana dulu saat desa mereka diserang ternyata Erza kecil lah yang menyelamatkan Kagura agar gak ditangkap oleh orang-orang dari menara surga Ia menyembunyikan Kagura kecil walau dengan itu Erza sendirilah yang harus tertangkap dan dibawa ke menara surga bersama anak-anak lain termasuk si Simon Mendengar cerita Erza Kagura baru tahu jika anak yang menyelamatkannya dulu ternyata adalah si Erza Ia pun lalu membantu menyingkirkan reruntuhan yang menimpa Erza walau sial Minerva tiba-tiba datang dan menusuk Kagura dari belakang Membuatnya mendapat tambahan 5 poin hingga Sabertooth kembali unggul Mengesalkannya Minerva lalu mebebaskan Miliana yang udah gak bisa bertarung lagi membuatnya kembali mendapat tambahan 1 poin Erza lalu memeriksa keadaan Miliana dan menemukan banyak luka di tubuh gadis kucing tersebut yang tentu aja hal itu membuatnya sangat marah Beralih pada Laksus dan Ogra yang sama-sama menunjukkan kekuatan petir masing-masing hingga gak diduga Jura tahu-tahu muncul di tempat itu juga Sementara Leon dan Grey datang ke tempat pertarungan Juvia ceria Dimana Grey mengajak Juvia bertarung bersama membuat Leon yang ternyata menyukai Juvia juga merasa cemburu Scene kemudian berpindah pada kelompok Natsu yang udah berada di dalam istana hingga gak lama Lucy masa depan kembali tersadar Sambil berkata di masa lalu setelah berhasil lolos dari penjara terdalam Mereka akan segera ditangkap oleh tentara kerajaan dan dijebloskan ke dalam penjara Mendengar itu Wendy bertanya jika di masa depan Lucy dijebloskan ke penjara bagaimana ia bisa datang ke masa sekarang Lucy cuma menjawab jika ia datang untuk mengubah masa depan yang mengerikan Dimana ia bilang di masa depan 10 ribu naga akan muncul dan menghancurkan negeri Fiore Carla yang mendengar cerita Lucy auto mengingat ramalannya dan ia baru menyadari jika Lucy bukannya bernyanyi di dalam Merkurius yang hancur Namun itu merupakan sebuah tangisan dan teriakan Ia lalu bertanya apa yang terjadi pada mereka saat naga-naga itu datang Namun Lucy hanya terdiam membuat semua orang menebak jika mereka tewas dalam kejadian itu Lucy kemudian mengatakan setelah istana hancur ia langsung menuju ke gerbang Eclipse Dan terkirim ke masa lalu tepatnya di tanggal 4 Juli Arkadios yang mendengar cerita Lucy dari jauh mengingat jika sebelumnya ia udah berbincang dengan putri Hisui Hisui memberitahu dirinya jika dari 7 tahun mengumpulkan sihir di Daimato Enbu membuat mereka bisa menyamai kekuatan Eterion yang dimiliki oleh Dewan Sihir Oleh karena itu sang putri berniat mengubah Eclipse menjadi senjata yang ia beri nama Proyek Eclipse 2 Untuk menyerang para naga jika mereka menyerang Fiore atas saran dari orang masa depan yang pernah menemuinya Yang anehnya Arkadios ternyata berbincang dengan sang putri sebelum tanggal 4 Juli Membuatnya bingung kenapa Lucy berbohong dengan berkata pada Natsu dan kawan-kawan Kalau ia datang di tanggal 4 Juli yang padahal ia menemui Hisui sebelum tanggal itu Hal yang sama ternyata juga dirasakan Gelal yang curiga jika ada kebohongan dari kata-kata Lucy yang sebelumnya udah menceritakan kejadian di masa depan pada si Gelal juga Scene lalu kembali pada turnamen dimana Gajiel terlihat udah berhasil menjatuhkan Rogue Rogue kemudian bercerita jika sejak kecil ia sangat mengidolakan Phantom Lord Gwil Gajiel sebelumnya Namun saat ia udah besar dan berniat bergabung Phantom Lord udah dibubarkan akibat insiden penyerangan pada Fairy Tail Membuatnya sempat kecewa mendengar Gajiel malah bergabung dengan Gwil yang udah membuat Phantom Lord hancur Walau begitu Rogue bilang sekarang ia udah mengerti alasan Gajiel setelah melihat ikatan pertemanan antara semua peri Yang bahkan gak pernah ia rasakan di Sabertod Mendengar kata-kata Rogue Gajiel lalu berkata bukankah Rogue juga punya teman di Sabertod yang gak lain adalah si Frost Exitnya yang selalu memakai kostum katak Membuat Rogue tersadar dan berniat mengaku kalah pada Gajiel Walau tiba-tiba ada seseorang yang berbicara pada sang naga bayangan dan memerintahkannya untuk menghabisi Gajiel Hingga gak lama Rogue pun dibuat terkejut karena ternyata yang berbicara padanya adalah bayangannya sendiri Balik lagi ke kelompok Natsu yang saat itu didatangnya oleh tentara kerajaan dalam jumlah besar Yang anehnya Arkadios juga Yukino tiba-tiba menghilang dari kelompok mereka Membuat si Mira berniat mencari keberadaan keduanya Natsu dan Leo kemudian menghajar para prajurit hingga Sin kembali pada Gajiel Yang diserang Rogue yang saat itu udah dikuasai bayangannya sendiri Rogue terlihat berubah kepribadian karena tubuhnya udah dikuasai si Shadow Dan kemudian mengempaskan sang naga besi Sihir gelap Rogue ternyata juga dirasakan oleh kelompok Jelal Hingga saat kembali pada pertarungan si Gajiel tau-tau udah berhasil dikalahkan Rogue membanting tubuh Gajiel namun ia kemudian dibuat terkejut Karena sang naga besi tiba-tiba memakan kekuatan bayangan miliknya Tubuh Gajiel pun berubah menjadi besi yang diselimuti kekuatan bayangan Bahkan saat menyerang ia juga bisa berubah menjadi bayangan Dan berhasil memukul si Shadow dari belakang Keduanya kemudian bertarung dalam wujud bayangan Yang hebatnya si Gajiel bisa menarik tubuh Shadow dan melemparnya ke udara Disambung dengan auman naga besi Yang akhirnya berhasil mengalahkan Shadow sekaligus mengeluarkannya dari tubuh Rogue Dan meninggalkan tubuh sang naga bayangan begitu aja Sementara itu di pertarungan Natsu keadaan makin menjadi sulit Karena para kesatria Garo kembali datang untuk menangkap mereka semua Di sisi lain istana terlihat jika Arkadios sudah memakai armor berwarna putih Dan berniat menemui putri Hisui Dimana ia ingin memastikan sesuatu Yaitu Arkadios ingin membuktikan siapa diantara Lucy masa depan dan sang putri yang sudah berbohong Karena saat melihat Lucy menangis Arkadios merasa itu bukanlah air mata kebohongan Kembali pada pertarungan Erza yang kewalahan melawan Minerva Begitupun dengan Ogra di pertarungan lain yang dengan sangat mudah dikalahkan Jura dalam sekali serang Yang ternyata selama Fairytale menghilang dalam waktu 7 tahun Jura sudah jadi salah satu penyihir manusia terkuat yang dimiliki oleh negeri Fiore Laksus mencoba menyerang walau malah ia yang dijatuhkan sebelum berhasil mendekati Jura Namun ia berbeda dengan Ogra karena Laksus bisa kembali bangkit dan menyerang balik Laksus terlihat bisa mengimbangi Jura dan saling jual beli pukulan dengan si penyihir botak Membuat si Jura semakin bersemangat Begitupun Laksus yang gak gentar melawan salah satu penyihir suci tersebut Berpindah lagi pada Erza yang bisa bangkit karena ia berniat membalas perbuatan Minerva pada Lucy Kagura juga Miliana Minerva kembali menyerang Titania dengan ledakan bertubi-tubi Namun hebatnya Erza bisa mendekat ke arah gadis itu dan balik menyerang Setelahnya Erza pun menunjukkan kekuatan barunya yang merupakan sebuah armor bernama Nakagami no Yoroi Di sisi lain Laksus bisa mengenai tubuh Jura dengan telak dan berhasil memenangkan pertarungan Begitupun Grey Juvia yang menyatukan kekuatan mereka dan berhasil mengalahkan pasangan Lion Ceria Membuat Veritel kembali memimpin dengan 58 poin Sementara itu dengan armor barunya Erza bisa memotong sihir si Minerva Hingga kemudian ia pun berhasil mengempaskan penyihir seberto tersebut Membuat si Erza mendapat tambahan 5 poin dan mengkokohkan posisi Veritel di puncak kelasmen Veritel terlihat berada di atas angin Walau mereka gak menduga Sting yang ada di suatu tempat berkata jika itu semua berjalan sesuai dengan rencananya Ia pun lalu membuat tanda di udara agar semua anggota Veritel yang saat itu udah terluka parah Datang sekaligus ke tempatnya Gak lama kelima anggota Veritel pun benar-benar muncul di hadapan Sang Naga Cahaya Dimana dengan sombongnya Sting meminta mereka semua maju bersama-sama Sting kemudian menunjukkan kekuatan barunya yang ia dapatkan atas rasa pertemanannya dengan si Lektor Tapi Sting kemudian dibuat kicep saat melihat wajah kelima peri yang gak gentar Walau mereka udah terluka cukup parah dan hal itu bahkan membuat Sting kesulitan bergerak Sambil berkata jika ia gak akan pernah menang dari mereka Dengan itu Veritel pun akhirnya resmi memenangkan Daimato Enbu membuat mereka kembali jadi guild terkuat di Fiore Gak lama Miliana lalu datang ke tempat itu sambil membawa Lektor Yang ia temukan saat dirinya ditangkap oleh si Minerva tadi Membuat Sting bisa kembali bertemu dengan sahabatnya tersebut Scene lalu berpindah ke istana dimana Hisui dan Darto sedang menuju ke Eclipse Sambil berkata jika prediksi kemenangan Veritel sesuai apa yang dikatakan oleh orang masa depan yang udah menemuinya Sementara di sisi lain kelompok Natsu masih kesulitan melawan para kesatria Garo Lily yang melawan sang ketua lalu meminta orang itu melepaskan mereka Yang Lily bilang semua itu demi kebaikan negeri Fiore walau kata-katanya gak dipercaya Gawatnya keadaan jadi tambah sulit karena para penjaga terus aja berdatangan Terlebih Lily kembali dalam wujud kecil karena udah kehabisan tenaga Anehnya tiba-tiba seluruh prajuri termasuk para kesatria Garo terlihat seperti terikat oleh bayangan hitam Dan mulai tertelan ke dalamnya Lebih anehnya lagi bayangan tersebut nampak membiarkan para peri begitu aja Berpindah pada Jalal yang bilang jika sihir aneh yang mereka rasakan selama 7 tahun ini berasal dari Eclipse Dimana Eclipse merupakan salah satu sihir yang ada di buku Zeref Namun bedanya di tahun ini mereka merasakan sihir itu berasal dari tubuh manusia Dan gak lain manusia itu adalah Lucy masa depan Dari itu mereka berpikir sihir anehnya bisa berada di tubuh Lucy karena gadis itu udah memakai Eclipse untuk datang ke masa lalu Walau Jalal masih bingung dengan suatu hal karena ia bertemu Lucy di tanggal 3 bukan 4 Juli seperti pengakuan Lucy tadi Di sisi lain Arkadios akhirnya berhasil menemukan keberadaan Hisui dan Sidartos Sang putri langsung berkata jika kata-kata orang dari masa depan tentang Daimato Enbu benar terjadi Karena itu kini ia udah yakin untuk memakai Eclipse sebagai senjata Berbeda dengan tujuan awal mereka yang akan menggunakan Eclipse untuk pergi ke masa lalu dan menghabisi Zeref Arkadios selalu memberikan Hisui pedangnya dan meminta sang putri untuk menghabisinya aja Karena Dartos kecewa dan bilang ia udah bertemu dengan orang dari masa depan yang putri maksud Namun orang itu sama sekali gak tau dan gak pernah membahas tentang proyek Eclipse kedua Arkadios selalu menyebut Lucy masa depan dengan sebutan wanita itu Membuat Hisui terkejut dan bilang jika orang masa depan yang menemuinya adalah seorang laki-laki Bersamaan dengan itu di tempat lain Jalal akhirnya mengerti jika orang yang ditemuinya di tanggal 3 bukanlah Lucy Di sini akhirnya terbongkar jika ada satu orang lagi yang datang dari masa depan Dimana orang itu muncul di tempat Natsu dan mengaku sebagai rogue Balik lagi ke Hisui dan setelah kesalahpahamannya dengan Arkadios berakhir Hisui berniat menggunakan Eclipse sebagai senjata seperti perintah rogue Karena ia yakin rogue kembali ke masa lalu untuk memperingatkan semua orang sama seperti tujuan Lucy Di tempat Natsu, rogue juga memberitahu dua kegunaan Eclipse yaitu selain gerbang waktu Juga bisa digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan 10 ribu naga Rogue juga mengatakan jika ia berbeda dengan Lucy Karena dirinya datang dari tujuh tahun yang akan datang Dimana saat itu para naga udah kembali berkuasa Yang parahnya di masa itu populasi manusia hanya tinggal 10% aja Ia juga memberitahu kalau di masa sekarang akan ada seseorang yang mengganggu gerbang Eclipse terbuka Membuat meriamnya gak bisa menembak dan membawa dunia pada kehancuran Karena itu rogue kembali ke masa lalu untuk melenyapkan orang tersebut Mengejutkannya orang yang dimaksud rogue gak lain adalah Lucy Walau gak diduga saat Lucy akan dihabisi Lucy masa depan melindungi dirinya yang dari masa lalu Lucy masa depan yang udah terluka parah lalu berkata jika ia gak pernah mencoba menutup gerbangnya Hingga gak lama Lucy masa depan pun tewas Membuat Natsu marah dan menyerang si rogue Natsu pun akhirnya bertarung melawan rogue Sementara teman-temannya yang lain diminta pergi dari sana Natsu berhasil mengempaskan pria itu Walau si rogue kembali bangkit dan berubah menjadi bayangan hingga berhasil menyerang balik dari belakang Namun hebatnya Natsu bisa bertahan sambil berkata mereka akan melindungi masa depan dengan caranya sendiri Sementara itu Mira udah berhasil menemukan Yukino di taman bunga Merkurius Walau gadis itu gak mau ikut karena menganggap dirinya lah yang udah membawa sial Dan penyebab hal-hal buruk terjadi pada orang-orang di sekelilingnya Mira auto memeluk Yukino dan berkata semua makhluk hidup pasti memiliki arti termasuk si Yukino Membuat gadis itu kembali tenang Di sisi lain Hisui akhirnya mulai membuka gerbang Eclipse Bersamaan dengan ia yang juga udah memerintahkan para prajurit untuk mengevakuasi para penduduk Sementara itu Lucy dan kawan-kawan ternyata udah sampai di lokasi Eclipse dan melihat dari kejauhan Walau gak lama mereka ketahuan oleh si Arkadios yang meminta Lucy dan yang lainnya keluar dari persembunyian Sang putri akhirnya meminta maaf secara langsung atas kesalahpahaman yang udah terjadi Sekaligus mengucapkan selamat atas keluarnya Fairytale sebagai pemenang Daimato Enbu Lucy lalu bertanya kenapa Hisui membuka gerbang Eclipse padahal para naga belum muncul Yang Hisui bilang itu wajar karena butuh waktu untuk menembakkan meriam dari gerbang tersebut Di sisi lain Sang Raja mengumpulkan semua guil yang menjadi peserta turnamen untuk menyampaikan situasi darurat yang sedang mereka alami Bahkan dengan terang-terangan ia menceritakan proyek Eclipse yang sedang dijalankan putrinya Hingga kemudian ia memohon pada para penyihir agar mau meminjamkan kekuatan mereka untuk berjuang bersama melawan para naga Dan yang mengejutkan semua guil termasuk Sabertod yang saat itu dipimpin Sting bersedia untuk membantu Sang Raja Tanpa mereka tahu Lahar dan Doranbolt melihat dari jauh yang tentu aja si Lahar gak akan membiarkan kerajaan Fiore menggunakan Eclipse yang merupakan bagian dari sihir Zereb Namun keduanya lalu dikejutkan oleh kemunculan Gelal di belakang mereka Sin lalu berpindah ke gerbang Eclipse yang akhirnya berhasil dibuka Sementara itu Natsu masih sibuk melawan Rogue bahkan ia terlihat kesulitan melawan Sang Dragon Slayer Bayangan Bahkan yang mengejutkan Rogue kemudian bisa menyerang menggunakan elemen cahaya milik si Sting yang berhasil mengenai perut Sinatsu Setelahnya ia menyerang menggunakan gabungan cahaya dan bayangan yang mengenai Natsu dengan sangat telak Setelah Natsu terjatuh Rogue akhirnya jujur jika kekuatan cahaya itu ia dapatkan dari Sting yang telah dibunuhnya Yang Rogue bilang peristiwa itu terjadi beberapa saat setelah Daimato Enbu Rogue pun mencoba menghabisi Natsu walau gak diduga ada seseorang yang tiba-tiba menyerang Sang Naga Bayangan Dimana orang itu adalah Ultear yang datang untuk membantu Natsu Kedatangan Ultear dan Meredith ke tempat itu berhasil membuat si Rogue melarikan diri Mereka mencoba menyembuhkan Natsu walau tubuh Natsu kemudian malah tenggelam dalam bayangan hitam milik si Rogue Balik lagi ke Eclipse yang hampir terbuka seluruhnya Dimana anehnya Lucy terlihat seperti orang kehilangan kesadaran mendekat ke arah gerbang Sambil berkata jika gerbang itu gak boleh terbuka Lucy pun auto dicegah oleh Hisui dan para prajurit Karena dianggap gak beralasan untuk menghentikan senjata yang akan menolong mereka dari serangan para naga itu Lucy yang udah kembali tersadar entah bagaimana bisa tahu jika meriam Eclipse gak pernah ada Karena gerbang itu cuma gerbang yang menghubungkan aliran waktu dimana gerbang tersebut terhubung pada masa 400 tahun lalu saat para naga masih hidup Dan bener aja mereka semua ternyata udah ditipu karena setelah gerbangnya terbuka sempurna Naga pertama dari masa lalu akhirnya keluar dari dalam gerbang Naga pertama itu bisa mementalkan semua orang dengan menggunakan auman aja Ia juga auto membuat kehancuran dengan sekali hentakan kakinya Naga itu tentu gak datang sendiri karena kemudian keluar beberapa naga lain dari gerbang Eclipse-nya Lucy ternyata masih berusaha menutup gerbang dengan mencoba menarik salah satu tuas yang ada di Eclipse Wendy lalu bertanya bagaimana Lucy bisa tahu jika gerbangnya harus tertutup Dan disini terbongkar jika tadi Lucy diberitahu oleh salah satu rohnya yang bernama Crooks Yang kalau kalian ingat Crooks pernah muncul di beberapa part sebelumnya dimana ia adalah roh tua yang bisa mengetahui segalanya Bersamaan dengan itu para naga akhirnya sampai di kota dan memulai penghancuran Sementara gerbang Eclipse masih aja mengeluarkan naga lain karena Lucy masih kesulitan menutup gerbangnya Di sisi lain sang putri menyalahkan dirinya sendiri yang ia bilang ia udah membuat keputusan salah yang akan melenyapkan dunia ini Lucy terus berusaha berbarangan dengan Natsu yang akhirnya berhasil terbebas dari bayangan si Rogue Gak lama Yukino datang ke gerbang Eclipse dan berniat membantu Lucy karena emang gerbang itu cuma bisa ditutup oleh kunci-kunci mereka Kedua belas kunci pun akhirnya dikeluarkan dan berubah menjadi cahaya yang mengelilingi tubuh dua penyihir roh tersebut Kedua belas zodiac pun lalu muncul satu persatu dan kemudian terbang secara bersamaan ke arah gerbang Eclipse-nya Dimana kedua belas roh suci itu akhirnya berhasil menutup gerbang dan bisa mencegah 10 ribu naga muncul dari dalam Eclipse Gak lama Rogue lalu muncul dan berkata tujuh naga yang sempat keluar tadi udah cukup banyak untuk menghancurkan dunia Mengejutkannya si Rogue terlihat bisa memerintah naga-naga itu untuk menghabisi para penyihir yang tersebar di ibu kota Fiore Rogue lalu berkata jika ia punya teknik rahasia mengendalikan naga yang disebut Soryumaho Bener aja karena kemudian Rogue bisa menaiki salah satu naga untuk pergi dari sana Sementara tempat itu diserahkan pada zirkonis naga yang pernah Wayne dipanggil rohnya dengan sihir Milky Way Di tempat lain para peri harus menghadapi salah satu naga bernama Atlas yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh api Atlas langsung mengeluarkan auman naga yang auto mementalkan semua peri Gak hanya Fairytale, Sabertod di tempat lain pun sedang menghadapi satu naga Begitupun dengan semua penyihir yang saat itu udah menyebar ke seluruh penjuru kota Gawatnya sihir mereka semua sama sekali gak mempan bahkan tebasan Kagura gak berpengaruh pada salah satu naga Rogue melihat kehancuran Fiore dari udara hingga ia dikejutkan oleh Natsu yang tau-tau udah ada di atap salah satu bangunan Rogue langsung meminta naganya untuk menyerang namun Natsu bisa menghindar Hingga ia dan Rogue pun bertarung di atas punggung sang naga Beralih ke Doranbot dan Lahar dimana Jelal ternyata mengajak keduanya bekerja sama Membuat keduanya gak punya pilihan lain untuk membantu Kembali ke tempat para peri yang saat itu Grey dan Juvia menyatukan kekuatan mereka untuk menyerang Atlas Walau kekuatan es dan air mereka sama sekali gak bisa memadamkan api dari sang naga Atlas menyerang balik dan berhasil mengenai semua penyihir Ferry sekaligus Beruntung mereka semua masih bisa bertahan Melihat itu Makarov pun auto membesarkan tubuhnya untuk berduel melawan Atlas Ia langsung menyerang kepala sang naga walau malah tangan si Makarov yang harus terbakar Atlas selalu menunjukkan kekuatannya dengan menyerang Makarov balik Hingga Sin berpindah pada Leon yang menciptakan sebuah naga es untuk melawan naga batu yang ada di tempat mereka Gak hanya naga ia juga menciptakan seekor harimau dan gorilla untuk menyerang hingga gak diduga Kagura dan Jura mencoba membantu Walau si naga batu masih terlalu kuat untuk ketiganya Sementara itu di istana Wendy mencoba berbincang dengan Zirconis dan bertanya kenapa sang naga melakukan kekacauan Yang Zirconis bilang ia hanya menuruti perintah dari si roga aja Sin lalu berpindah ke dewan sihir dimana Doranbolt yang punya sihir teleportasi nampak udah ada disana Untuk meminjam sesuatu yang disebut 197 tanpa sepengetahuan para petinggi Bahkan ia sampai membuat pingsan penjaga yang ada disana Gak diduga yang dimaksud dengan 1977 ternyata adalah nomor sel dari seorang tahanan Dimana Doranbolt bermaksud meminjam kekuatan pria itu untuk membantunya Balik lagi ke Fiore dimana si Hirofus dan Ogra bahkan gak bisa menggores naga yang mereka lawan Walau begitu disini keduanya berkata jika mereka belajar dari fairy tale untuk bekerjasama Sementara itu Natsu diberitahu Rogue jika 7 tahun di masa depan yang berkuasa bukanlah naga-naga yang muncul sekarang Namun saat itu si Agnologia lah yang berhasil menguasai dunia Yang bahkan Rogue mengaku ia gak bisa mengendalikan Agnologia dengan sihirnya Disini akhirnya terbongkar jika Rogue sengaja kembali ke masa lalu untuk memanggil para naga untuk mengalahkan Agnologia Dengan tujuan ia bisa menggantikan Agnologia menjadi sang raja naga yang menguasai dunia Natsu lalu berkata si Rogue sial bertemu dengannya Dimana ia langsung menghajar naga yang mereka naiki dan terlihat jika sihir Dragon Slayer berhasil melukai naga tersebut Karena itu ia pun lalu berteriak pada semua orang jika mereka harus melawan para naga Dengan sihir Dragon Slayer yang dimiliki Laksus, Wendy, Gajel, Sting dan juga Rogue Natsu kemudian kembali menghajar naga yang ia naiki Sementara si Rogue masa depan berkata Natsu salah hitung karena jumlah Dragon Slayer hanya ada 6 Hingga akhirnya kita ditunjukkan siapa tahanan nomor 1977 tadi yang ternyata adalah si cobra sang Dragon Slayer racun Balik lagi ke Natsu yang dikejutkan karena naga yang ia naiki tiba-tiba menjatuhkan banyak telur ke ibu kota Fiore Dimana telur-telur tersebut menetas dengan cepat dan mengeluarkan makhluk-makhluk seukuran manusia dari dalamnya Sementara itu Laksus akhirnya memutuskan untuk melawan Atlas dan meminta teman-temannya mengurus makhluk-makhluk kecil tadi Namun Laksus ternyata gak sendiri karena para Raijinsu bersedia membantunya Melihat pergerakan Laksus Gajal pun akhirnya pergi untuk mencari naga lain yang akan ia hadapi Begitupun Sting yang meminta Rogue untuk mencari lawannya sendiri Disini Sting ternyata udah berubah dan berkata jika ia akan melindungi teman-temannya Berpindah ke Blue Pegasus dimana mereka dikejutkan dengan kedatangan cobra yang langsung menghajar seekor naga yang ada disana Bersamaan dengan itu di sisi lain Doran, Bolt, dan Lahar bersama pasukan mereka berniat memulai pergerakan Untuk membantu melawan makhluk-makhluk kecil tadi Beralih ke Wendy yang masih aja mencoba mengingatkan Zirconis jika mereka pernah bertemu sebelumnya Namun Carla mengingatkan gadis itu jika Zirconis yang pernah berbicara dengan mereka Hanyalah rohnya yang di masa itu udah tewas Karena itu Carla berkata Wendy harus melawan Zirconis sebagai seorang Dragon Slayer Zirconis lalu menunjukkan kekuatannya dengan menyerang para prajurit menggunakan aumannya Walau anehnya kekuatan Zirconis sedikit aneh Karena auman itu gak membahayakan dan malah membuat para prajurit kehilangan pakaian mereka Yang tentu membuat semua prajurit auto mundur karena hal tersebut Ia pun lalu melakukan hal yang sama pada Lucy dan menangkap sang penyihiroh Membuat Wendy akhirnya memutuskan untuk melawan sang naga hijau Sialnya Zirconis lalu membawa si Lucy terbang Beruntung Mira yang berubah dalam wujud iblisnya bisa mengejar Hingga akhirnya Wendy yang terbang bersama Carla berhasil mengenai kepala Zirconis dari belakang Zirconis yang marah lalu melemparkan Lucy begitu aja dan berkata jika ia akan memakan Wendy juga si Mira Konyolnya si Lucy yang dilempar tadi malah gak sengaja menabrak Natsu Membuat sang salamander ikut jatuh bersama dirinya Happy ternyata menyusu Lucy dan membawakan kunci-kunci milik si penyihiroh Berpindah pada Erza yang udah terluka parah membuatnya bisa dijatuhkan oleh naga-naga kecil Beruntung saat ia dikepung ada sihir bola hitam yang menghabisi naga-naga kecil itu sekaligus Dan ternyata sihir itu milik Jelal yang datang untuk membantu Hingga gak diduga Miliana lalu datang Dimana ia ternyata masih dendam pada Jelal yang udah menghabisi Simon dan dulu memperalat dirinya di menara surga Balik lagi ke Natsu yang akhirnya pergi bersama Happy meninggalkan Lucy bersama Virgo Lucy kemudian gak sengaja menemukan buku catatannya yang tiba-tiba ada di tempat itu Namun ternyata catatan tersebut merupakan milik dirinya yang dari masa depan Berpindah pada Raijin Su yang saat itu menyerang Atlas secara bersamaan Disambung oleh auman petir dari si Laksus Namun Atlas ternyata baik-baik aja sambil berkata jika api nerakanya bisa membakar semua sihir Apalagi elemen listrik Laksus ternyata gak cocok melawan elemen api si Atlas Gak diduga Natsu datang ke tempat itu dan langsung menjatuhkan diri ke tubuh si Atlas Dimana Natsu ternyata berniat memakan api milik naga itu Natsu meminta Laksus pergi membantu Hendy karena ia berencana menghadapi si Atlas seorang diri Membuat Laksus dan Raijin Su akhirnya meninggalkan tempat itu bersama si Happy juga Setelahnya Atlas terus mengamuk mencoba melepaskan Natsu yang masih memakan apinya Namun gak lama ia menghentikan langkahnya karena merasakan sesuatu dari si Natsu Karena Atlas merasa Natsu sangat mirip dengan Ignel sang Raja Naga Api yang merupakan teman dari si Atlas Karena itu Atlas selalu bertanya apa hubungan Natsu dengan si Ignel Yang Natsu jawab Ignel adalah ayahnya Di sisi lain Rogue masa depan sangat yakin kalau ia bisa mengalahkan Agnologia Dan menggantikan sang naga hitam menguasai dunia Namun Rogue lalu dikejutkan oleh kedatangan Natsu yang nampak udah menjadi teman dengan si Atlas Atlas selalu berkata jika ia mengikuti kata hatinya yang meminta untuk membantu anak dari si Ignel Membuat Atlas bisa melepaskan diri dari sihir pengendalian milik si Rogue Atlas langsung menyerang naga yang dinaiki Rogue membuat Natsu yang kini udah dipenuhi kekuatan Atlas Berhasil mendekati Rogue dan menyerang si Dragon Slayer Bayangan bersama dengan naganya sekaligus Berpindah pada Rufus yang berhasil menjatuhkan beberapa naga kecil Walau ia terlihat sangat kelelahan hingga gak diduga si Grey datang untuk membantu Pertarungan melawan naga-naga kecil terjadi di banyak tempat termasuk Ogra yang membantai banyak makhluk tersebut Ogra dibantu oleh Jura yang menghabisi para naga kecil dengan sihir batunya Sementara itu Rogue udah berhasil menemukan lawan walau terlihat sihir bayangannya gak mempan pada si naga Mengejutkannya lawan Rogue itu berkata jika ia diminta untuk gak membunuhnya bersamaan dengan Shadow yang kembali muncul dalam bayangan Rogue Si naga melanjutkan kata-katanya dengan bilang hanya Rogue lah yang akan selamat dari dunia yang akan mereka hancurkan dan menjadi raja Ia pun akhirnya membongkar jika Rogue masa depan lah yang udah memelintahkan ketujuh naga yang ada di sana Ia juga memberitahu jika Rogue dikendalikan oleh kegelapan dalam hatinya yang gak lain adalah perwujudan dari Shadow Tanpa mereka sadari Ul Tear ternyata berada di sana juga Dimana Ul ternyata bermaksud menghabisi Rogue masa lalu agar gak ada kekacauan lagi yang nanti akan dibuat oleh pria itu Oke karena videonya udah habis gue ga undur-undur dan gak yakin movie pamit terus pantengin channel ini untuk tau kelanjutan ceritanya Bye bye